ya baiklah kita mulai dari gambar di samping ini ya ini adalah gambar segitiga siku-siku segitiga siku-siku ABC dengan AB itu adalah X plus 2 BC X minus 2 dan AC nya adalah X nah kemudian disini kita akan menghitung diminta untuk menghitung berapa luasnya untuk menghitung luasnya kita harus tahu panjang kedua sisi siku-sikunya nah oleh karena itu kita mempergunakan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku jadi berlaku teorema Pitagoras kita mulai dari mana kita mulai dari sini ya AC kuadrat plus BC kuadrat sama dengan B kuadrat AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat nah ini ya nah sekarang AC kuadratnya itu AC nya itu adalah X jadi X kuadrat kemudian plus BC nya itu BC adalah X minus 2 X minus 2 dikuadratkan kemudian AB AB nya itu adalah X plus 2 sama dengan X plus 2 kuadrat nah itulah teorema Pitagoras nya nah kemudian kita lanjutkan ini X kuadrat X dikuadratkan adalah X kuadrat gitu kemudian yang ini X minus 2 dikuadratkan adalah X kuadrat minus 4X plus 4 gitu ya ingat kemudian ini sama dengan X plus 2 dikuadratkan X plus 2 dikuadratkan adalah X kuadrat plus 4X X plus 4X nah begitu ingat ya ya nah sekarang kita tinggal melanjutkan ini kita tinggal melanjutkan ini ini ya yang sama kita silang saja yang sama adalah ini ini pakai yang merah ya pakai yang merah supaya kelihatan ini yang sama kita silang ini dengan ini habis kemudian 4 juga dengan 4 kenapa itu bisa bisa dihilangkan ini karena begini kalau X kuadrat itu kita pindahkan ke ruas kiri akan menjadi yang ini X kuadrat dikurangi X kuadrat yang ini segiakan menjadi 0 nah oleh karena itu kita bisa menyilang dari sini saja ini disilang ini disilang nah sekarang tinggal yang ada mana yang ada adalah X kuadrat min 4X plus 4X yang di ruas kanan sehingga kita akan akan menjadi yang ada adalah X kuadrat minus 4X sama dengan ini 4X ya nah sekarang kita tinggal menyelesaikan ini X kuadrat minus 4X nah ini tidak bisa disilang kenapa? karena tandanya tidak sama sehingga kita pindahkan saja ke ruas kiri menjadi X kuadrat minus 4X ini menjadi minus 4X sama dengan 0 nah kita dapatkan seperti begitu ya ya kita lanjutkan sekarang ini X kuadrat kemudian ini minus 4X minus 4X menjadi minus 8X sama dengan 0 ya kita lanjutkan ya kita lanjutkan akan menjadi ini kita faktorkan ini ada faktor sekutunya faktor sekutunya adalah X ini kali X minus 8 ini yang sama dengan 0 nah sekarang 2 bilangan ini bilangan pertama X bilangan kedua X minus 8 hasil kalinya 0 kalau salah satunya 0 atau dua-duanya 0 atau dua-duanya 0 nah sekarang kemungkinan yang pertama kita 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 sebelah sini ya kemungkinan yang pertama ini X nya yang 0 X sama dengan 0 ini kemungkinan yang pertama kemungkinannya kedua X minus 8 sama dengan 0 kalau X minus 8 sama dengan 0 maka X nya sama dengan 8 jadi ada dua buah nilai X di sini yang 1 0 yang 1 8 nah sekarang kalau X nya ambil 0 itu tidak mungkin kenapa panjang ini panjang sebuah segitiga panjang C sebuah segitiga tidak mungkin 0 ya kan tidak mungkin 0 ini juga 0 dikurangi 2 minus lagi tidak mungkin panjang tidak ada negatif oleh karena itu yang pas adalah 8 oleh karena itu di sini kita dapatkan bahwa X nya itu 8 sehingga sisi AC ya sisi AC nya AC nya sama dengan X sama dengan 8 ini kemudian sisi BC nya sisi BC nya adalah X minus 2 8 dikurangi 2 sama dengan 6 nah ini kalau kita akan mencari luasnya maka ini kita kalikan tingginya ini alasnya ini jadi tinggi kali alas per 2 jadi kalau begitu kita bisa menghitung bahwa L segitiga L segitiga A BC di atas ya iya begitu kan itu sama dengan 8 kali 6 per 2 sama dengan ya boleh ini dengan ini juga ini 1 ini 4 4 kali 6 maaf ya 4 kali 6 sama dengan 24 jadi luas segitiga ABC itu adalah 24 satuan luas begitu caranya ya ya terima kasih bagi anda yang baru bergabung dengan channel ini dan anda suka silahkan like subscribe dan beri kami komentar untuk itu terima kasih atas perhatiannya semoga anda semua berbahagia hari yang menyalahkan karena semua anda hebat terima kasih